Sahabat-sahabat Kristus yang kekasih di dalam Tuhan Apa kabar? Semoga kita dalam keadaan baik, sehat dalam tuntunan Tuhan Kita rindu untuk membaca firmannya Mari mohon tuntunan roh kudus Mari berdoa Engkau Allah yang pengasih, yang selalu memelihara kami dengan baik Kami bersyukur untuk semua kebaikanmu Kami rindu untuk membaca firmanmu Roh kudus tolong kami Biar firman yang kami baca, boleh mengambil bagian di dalam kehidupan kami Tuhan bersabdalah Kami siap menyambut firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Roma pasal 4 Ayatnya yang pertama sampai 15 Abraham dibenarkan karena iman Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, Bapak leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah Tetapi tidak dihadapan Allah Sebab apakah dikatakan nats kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan Dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran Kalau ada orang yang bekerja Upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah Tetapi sebagai haknya Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja Namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka Imannya diperhitungkan menjadi kebenaran Seperti juga Daud Menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah Bukan berdasarkan perbuatannya Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya Dan yang ditutupi dosa-dosanya Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang yang bersunat? Atau juga bagi orang yang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham Iman diperhitungkan sebagai kebenaran Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat Tetapi sebelumnya Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai metrei kebenaran Berdasarkan iman yang ditunjukannya sebelum ia bersunat Demikianlah ia dapat menjadi Bapak semua orang percaya yang tak bersunat Supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka Dan juga menjadi Bapak orang-orang bersunat Itu mereka yang bukan hanya bersunat Tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham Bapak leluhur kita Pada masa ia belum disunat Sebab bukan karena hukum Taurat Telah diberikan janji kepada Abraham Dan keturunannya Bahwa ia akan memiliki dunia Tetapi karena kebenaran berdasarkan iman Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat Menerima bagian yang dijanjikan Allah Maka sia-sialah iman dan batallah janji itu Karena hukum Taurat membangkitkan murka Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat Di situ tidak ada juga pelanggaran Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada kesempatan ini Amin Saudara-saudara kekasih-kekasih Kristus Tema kita Kita dibenarkan karena iman Mempertahankan sesuatu yang dianggap sebagai sebuah kebenaran Merupakan hal yang umum terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia Di satu sisi itu sangat normal Bahkan baik adanya Namun di sisi yang lain Bisa juga menjadi masalah yang serius Jika klaim tersebut Tidak memiliki pijakan yang kuat Bisa berakibat fatal Untuk kehidupan kita saat ini Dan masa depan kita Sahabat-sahabat Kristus Rasul Paulus menegaskan Bahwa seluruh umat manusia Termasuk Abraham dan Daud Dibenarkan di hadapan Tuhan karena imannya Bukan karena perbuatannya Paulus menegur dengan keras kesombongan yang diperlihatkan oleh orang Yahudi Yang mengklaim bahwa mereka diselamatkan Semata-mata karena mentaati sunat Bagi Paulus Sunat hanya merupakan salah satu tanda Dan bukan dasar pembenaran Demikianlah Kita dibenarkan karena iman dalam Yesus Kristus Bukan karena perbuatan kita Kadang kita menerima alasan ketika menegur atau memberi nasihat kepada seseorang Yang jarang atau tidak pernah ke gereja Dibanding dengan orang yang rajin ke gereja Atau aktif dalam setiap kegiatan jemaat Tapi kelakuannya menjengkelkan banyak orang Bahkan selalu bermasalah dengan orang lain Sahabat-sahabat Kristus Untuk merespon anugerah keselamatan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita Kita diajak untuk menjalani kehidupan ini Dengan senantiasa bersyukur padanya Taat dan setia bersekutu Dan senantiasa bermegah di dalam dia Maka hidup kita menjadi bermakna Bahkan dikenakan Menikmati anugerah kehidupan dan keselamatan yang sejati dari dia Karena itu saudara Tetaplah percaya kepada Tuhan Tuhan dan yakinlah Bahwa kedekatan dengannya Kita akan beroleh sukacita Tetaplah saudara-saudara Beriman kepada dia Meyakini dia Maka ketika kita percaya Meyakini Tuhan Kita akan merasakan sukacita dan damai sejahtera daripadanya Amin Mari kita berdoa Bapak yang baik Ajar kami untuk percaya selalu kepadamu Dengan beriman kepada Tuhan Kami percaya kami akan terus dibenarkan oleh Kristus Terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan Kepadamu kami membawa hidup kami Jaga dan pelihara kami sekalian Saudara-saudara kami yang begitu setia mendengarkan renungan harian Tuhan engkau berkati hidup mereka Agar mereka tetap teguh Dan terus merasakan cinta kasih yang berasal dari Tuhan Dan mengalir-mengalir dalam hidup kami Engkau memberkati para orang tua kami Bapak ibu dalam usia emas Semoga mereka selalu beria-ria dalam Kristus Engkau memberkati anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan Engkau memberkati usaha dan pekerjaan kami Engkau berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan Di dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami Agar kami selalu bersuka cita di dalam Tuhan Bagi saudara-saudara kami yang sakit Yang isoman Tuhan kuatkan mereka dan pulihkan mereka Bagi kami semua dengan segala pergumulan yang kami rasakan Topang kami agar kami kuat menghadapi semua dengan baik Dan kami percaya Tuhan memberikan jalan keluar dari pergumulan kami Para pelayanmu Tuhan terus berkati untuk setia melayani Dan juga Engkau berkati bangsa dan negara kami Pemerintah kami Tuhan pakai mereka menjadi alat di tangan Tuhan Menyatakan kehendak dan kebenaranmu Berikan damai sejahtera-Mu bagi kami Dan juga kasihi kami semua Tuhan Kami tahu kami penuh dengan dosa dan kesalahan Tetapi Kristuslah yang mengampuni dosa kami Sehingga kami peroleh kekuatan dan juga hidup dalam keselamatanmu Terima kasih Bapak Ini doa dan pengharapan kami Semua kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru selamat dan penebus dosa kami Amin Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan rendungan harian ini Diberkatilah hidup saudara Tetap kuat, tetap semangat menjalan hidup ini Kasih Tuhan bersama dengan saudara-saudara Tuhan memberkati Salam sehat Selamat menikmati